Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya di channel ini Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Kali ini seperti biasa Saya akan membahas Berbagai peristiwa Ataupun kondisi bangsa dan negara kita ini Karena akhir-akhir ini Sepertinya bangsa dan negara kita ini Tidak dalam keadaan baik-baik saja Rekan-rekan semua saudara sebangsa dan setanah air Salah satu permasalahan pelik di negeri kita ini Adalah masalah kemiskinan Hingga saat ini masalah kemiskinan ini Belum bisa terselesaikan atau Teratasi dengan baik Andai suatu ketika saya menjadi seorang presiden Maka Yang pertama kali yang saya lakukan adalah Mengamandemen undang-undang dasar 1945 Khususnya pasal 34 yang membahas masalah yang mengatakan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara Dengan kapasitas saya sebagai seorang presiden Maka saya akan mengusulkan amandemen pasal 34 ini kepada MPR Supaya kata dipelihara ini diganti Semisal di IOMI Atau biaya hidup Pakir miskin ini akan ditanggung oleh negara seumur hidup Dengan di amandemennya undang-undang dasar 1945 Khususnya pasal 34 ayat 1 ini Yang mana kata dipelihara tersebut Kita ganti redaksinya menjadi Di IOMI misalnya Atau dibiayai oleh negara Keperluan hidupnya seumur hidup Maka saya yakin Tidak akan pernah lagi ada orang miskin di Indonesia ini Apalagi orang-orang terlantar Karena semuanya sudah dijamin dan ditanggung oleh negara Sangat berbeda atau berbanding Terbalik bila kita menggunakan kata dipelihara tersebut Yang mana kata-kata dipelihara Pasti konotasinya akan berkembang biak Atau bertambah banyak Kemudian mungkin timbul pertanyaan di benak Rekan-rekan semua Mungkinkah saya ini menjadi seorang presiden Karena apalah saya ini Yang jelas tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini Karena untuk menjadi seorang presiden Sebenarnya merupakan hak semua warga negara Tanpa dibatasi oleh peraturan tertentu Seperti misal prudensial threshold Yang sejatinya itu Hanyalah untuk menjegal orang-orang Meskipun pintar Namun bila dia tidak mempunyai banyak uang Maka dia tidak akan bisa mencarunkan sebagai presiden Karena dengan sistem threshold ini Presiden dan wakilnya Diajukan oleh partai politik Atau beberapa gabungan partai politik Yang memiliki minimal Sekian persen kursi di DPR Atau Sekian persen Minimal suara sah Pada pemilihan umum legislatif Untuk mendapatkan dukungan dari partai-partai Atau gabungan beberapa partai tersebut Tentu tidak ada yang gratis Kita harus menyewa partai-partai tersebut Untuk mencalonkan kita Untuk menjadi seorang calon presiden Kita harus menyewa satu partai Sebesar kurang lebih 300 miliar Berarti kalau kita ingin mendapatkan Tiga partai yang mendukung kita Maka kita harus menyiapkan 900 hingga 1 triliun rupiah Untuk bisa mendukung kita sebagai calon presiden Dan konon kalau untuk tingkat yang lebih rendah Seperti bupati Kita membutuhkan Uang kurang lebih 30 miliar Untuk menyewa satu partai Untuk mendukung kita sebagai kepala daerah Nah Ini yang saya katakan tadi Presidensial threshold ini Sebenarnya hanya untuk menjegal Orang-orang yang sebenarnya dia mampu Dia punya kapasitas untuk menjadi presiden Namun karena dia tidak punya uang Maka itu hanya mimpi di siang bolong saja Dan akhirnya Yang bisa mencalonkan menjadi presiden Malah orang-orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas Untuk menjadi seorang pemimpin Namun kantongnya tebal Maka dialah yang memenangkan pertarungan Nah itulah jahatnya demokrasi di negeri kita ini Namun ketika ditanya Masihkah saya maju? Tentu Karena saya punya tanggung jawab moral juga Untuk memajukan bangsa dan negara tercinta ini Bukan dimonopoli oleh orang-orang tertentu saja Bagaimana caranya? Nah ini saya punya pengalaman Karena orang-orang gila biasanya Selalu saja ada cara untuk maju Untuk melakukan sesuatu Karena negara kita ini tidak bisa lagi diurus Secara biasa atau secara konvensional Tapi harus diurus dengan menggunakan cara-cara yang tidak biasa Atau out the box Konkretnya begini Saya ini kan walaupun jelek Punya latar belakang sebagai seorang pedagang Jadi saya punya banyak teman Yang berprofesi juga sebagai pedagang Dan saya sering sekali mendapatkan Barang-barang partai dari mereka Seperti di pasar senaken saja Ada teman saya Yang menjual partai plastik Kemudian Partai Pestisida Yang menjual herbicida Insektisida dan sebagainya Kemudian Partai Alat-alat bangunan Partai ikan asin Kemudian Partai sayur-mayur Bahkan Ada yang Menjual Partai Baju-baju bekas Jadi untuk mendapatkan itu semua Saya biasanya Tidak mesti pakai uang Hanya modal kepercayaan saja Saya sudah mendapatkan barang partai dari mereka Untuk saya jual kembali Dan kemudian saya setor kembali uangnya Nyaris saya tidak menggunakan uang Untuk mendapatkan dukungan-dukungan partai Dengan cara ini Saya optimis akan bisa mencalonkan diri menjadi Seorang presiden Karena disini kan yang paling penting adalah dukungan partai Tanpa dukungan partai Dengan ketentuan tertentu atau Secara tertentu Maka tidak bisa mencalonkan diri menjadi seorang presiden Dan disini saya punya semuanya Bahkan partai apapun siap mendukung saya Mulai dari partai plastik Hingga partai ikan asin Semua akan mendukung saya Karena disini kan yang penting partai Ketika nanti Diprotes Oleh ripal saya Mengenai cara saya ini Maka saya akan berklip Atau memberikan pemahaman bahwa Yang menjadi syarat utama untuk mencalonkan diri sebagai seorang presiden Hanyalah dukungan partai Apa ada yang salah dengan saya Kan juga saya punya partai Yang penting partai Kan begitu Jadi ini yang membuat saya begitu optimis Untuk bisa menjadi seorang presiden Guna Memperbaiki Berbagai macam permasalahan dalam negeri kita ini Yang sudah tidak bisa lagi Ditangani secara konvensional Atau secara yang Biasa-biasa saja Mesti ada Orang-orang yang bertangan dingin Orang-orang yang punya Cara di luar kebiasaan Atau out the box Untuk menyelesaikan Berbagai macam permasalahan Permasalahan kita ini Karena hingga saat ini Cukup pelik Masalah covid saja Hingga hari ini Tidak pernah selesai Selalu saja Membuat kegaduhan di masyarakat Atau selalu saja Membuat ketakutan Di masyarakat Mungkin cukup sekian dulu Lain kali kita bertemu lagi Dengan permasalahan yang berbeda Semoga kita semua Selalu sehat Dan semoga Seluruh rakyat Indonesia Akan mendukung saya Menjadi calon presiden Di masa yang akan datang Sekian Bila hifi Sabili lhaq Kafas Tabiqul hayrat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati